Jalan-jalan lagi di Cianjur yuk! Cianjur onnesia Seling dikenal sebagai kota manisan, Cianjur juga dikenal sebagai kota beras. Iya, beras terbaik se-Indonesia. Saking terkenalnya, hingga dibuat satu kawasan yang diberi nama Kampung Budaya Padi Pandanwangi. Sekarang, apa kabarnya ya? Berada di Kecamatan Warung Kondang, Kampung Pandanwangi, yang dikelilingi pesawahan, memiliki pemandangan yang cukup menarik. Dengan luas sekitar 8 hektare, kawasan ini memiliki udara yang segar dengan pemandangan gunung beda yang cantik. Amparan padi pandanwangi yang menguning disertai kicauan burung menambah asiknya kawasan ini. Kawasan yang dibuka 4 tahun lalu membuat banyak warga sekitar maupun luar Cianjur yang penasaran untuk berkunjung ke tempat ini. Kebanyakan dari para pengunjung sengaja datang untuk menikmati suasana, di mana kawasan ini kental dengan pesawahan serta bangunan khas di desa. Di sini, para pengunjung bisa bebas jalan-jalan menyusuri sawah sambil foto-foto. Selain itu, di sini juga ada beberapa ornamen bangunan lumbung padi. Oh iya, kawasan ini telah mengalami perubahan. Dari awalnya seperti ini, di mana terdapat 7 lumbung padi berjejer. Di sini kita bisa melihat sekeliling kawasan dengan berjalan di atas jembatan besi yang bisa dijadikan juga sebagai swat untuk bersuaf foto. Tapi sayang, setelah beberapa tahun diresmikan, tempat ini jarang didatangi pengunjung. Beberapa bangunan di kawasan ini pun terlihat rusak, bahkan ada yang ambruk. Iya, sangat disayangkan. Padahal sebelumnya, kawasan ini selalu banyak dikunjungi warga, terlebih di akhir pekan. Kampung budaya Padipan dan Wangi sekarang memang kondisinya berbeda dengan 4 tahun lalu, di mana kawasan yang awalnya cukup menarik bagi wisatawan tapi kini seolah dibiarkan begitu saja. Kalau ada perhatian dari para pihak terkait, pastinya kampung budaya Pandan Wangi ini akan selalu menarik untuk dikunjungi wisatawan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!